Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di depan Mako Satpol PP Tarikan pada minggu 2 Mei lalu. Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan roda dua tersebut membuat dua korban mengalami luka serius. Masyarakat sekitar yang melihat peristiwa tersebut langsung menghubungi petugas medis untuk dapat memberikan pertolongan. Tim medis dari Palang Merah Indonesia tiba di lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat dan langsung melakukan pertolongan pertama gawat darurat kepada kedua korban sebelum dibawa ke rumah sakit terdekat. Adapun peristiwa kecelakaan yang terjadi di depan Mako Satpol PP Tarikan merupakan kegiatan simulasi yang diagas unit kegiatan mahasiswa Korpsukarela PMI Universitas Borneo Tarikan di mana tujuannya memberikan peningkatan skill relawan PMI dalam memberikan pertolongan kepada korban, khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Ketua Umum KSR PMI UBT, Anggi, mengatakan dalam kegiatan ini pihaknya menggandeng PMI Tarikan, Satlantas Polres Tarikan, dan sejumlah KSR yang ada di Tarikan di mana jumlah peserta yang ikut dalam pelatihan kali ini ada 20 orang. Dirinya menjelaskan, adapun hal yang perlu diketahui ketika menemukan adanya peristiwa kecelakaan, orang yang berada di lokasi harus mencari informasi terkait kecelakaan tersebut. Bila memiliki kemampuan untuk melakukan PPGD, terlebih dahulu meminta izin untuk melakukan pertolongan kepada pihak yang ada di lokasi, baru setelah itu dilakukan PPGD sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah pada hari ini kami mengadakan simulasi pada pelatihan pertolongan pertama gawat darurat pada kecelakaan lalu lintas yang mana ini ditujukan untuk meningkatkan skill relawan dalam melakukan pertolongan, terutama pada kecelakaan lalu lintas. Untuk peserta yang mengikuti kegiatan ini dan berpartisipasi itu dari berbagai KSR, yaitu dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Utara. Nah selain itu juga, jumlah pesertanya ada kurang lebih 20 yang dibagi menjadi 5 tim. Nah kalau hal yang penting yang dilakukan dalam melakukan pertolongan di dalam gawat darurat kecelakaan, tentunya pasti mencari informasi atau asesmen terhadap kecelakaan lintas. Jan Nuryansyah melaporkan